Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, harus diakui bahwa sektor usaha penjualan langsung merupakan salah satu sektor usaha yang dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berputar walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 ini. Hal yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan utama dari sektor usaha penjualan langsung terletak kepada sistem bisnisnya yang mengandalkan jaringan pemasaran pada mitra usahanya konsep bisnis tersebut menjadi keunggulan karena perusahaan penjualan langsung telah memiliki loyal customer yang pada masa sekarang ini relatif cukup sulit untuk dibangun. Data yang dimiliki kementerian perdagangan menunjukkan bahwa sektor usaha langsung memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan dari 147 perusahaan penjualan langsung pada tahun 2019 perusahaan penjualan langsung di Indonesia berhasil mencatat transaksi penjualan sebesar 14,7 triliun rupiah dengan melibatkan sebanyak 5,3 juta mitra usaha dan total pendapatan dari komisi dan atau bonus yang diterima oleh para mitra usaha mencapai lebih dari 4,4 triliun rupiah. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi para mitra usahanya, sektor penjualan langsung juga turut berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen dalam negeri karena sebanyak 51,86 persen jenis produk yang dijual merupakan hasil produk produsen dalam negeri. Bapak, Ibu, sekalian yang saya hormati, dari hasil survei kementerian perdagangan yang melibatkan 231.308 responden yang berasal dari para mitra usaha perusahaan penjualan langsung diketahui sebanyak 54 persen responden adalah berstatus pelajar atau mahasiswa. Hal tersebut mengungkapkan fakta positif bahwa usaha penjualan langsung dapat berguna sebagai sarana pelajar mahasiswa untuk membangun dan mengasah mental kewirausahaan yang tangguh. Namun, di sisi lain, sebanyak 73 persen responden menyatakan bahwa kendala terbesar dalam menjalankan usaha penjualan langsung adalah adanya pandangan negatif masyarakat umum terhadap bisnis penjualan langsung. Salah satu hal yang menyebabkan kondisi tersebut dengan seringkali ditemukannya penawaran program pemasaran yang tidak sesuai, peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung kendala ini semakin menjadi sulit ketika masyarakat dan juga mitra usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan penjualan langsung. Berdasarkan hasil survei yang sama, diketahui terdapat 49 responden yang tidak mengetahui peraturan terkait penjualan langsung. Akhirnya, masyarakat menjadi lebih mudah terjebak dalam kegiatan usaha penjualan langsung yang menawarkan program pemasaran tanpa izin atau menjalankan praktek money game. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan asosiasi di bidang penjualan langsung dan lembaga pemerintah yang terkait untuk secara aktif memajukan industri penjualan langsung dengan meningkatkan edukasi dan literasi tentang bisnis multi-level marketing atau penjualan langsung sehingga citra usaha penjualan langsung di mata masyarakat dapat menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan berupa efektivitas dan efisiensi operasional yang sangat membantu dan bermanfaat di tengah lambatnya laju perekonomian seperti yang saat ini. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga dapat memberikan ancaman bagi perusahaan akibat perubahan perilaku dan selera konsumen sehingga perusahaan dituntut untuk dapat berinovasi atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan bisnis. Perubahan strategi penjualan yang semula dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan promosi word of mouth, door to door ataupun seminar kini di era digital dapat disampaikan dengan mudah melalui media sosial. Saat ini dapat kita lihat bahwa media sosial maupun aplikasi percakapan yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana komunikasi kini telah dimanfaatkan fungsinya sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk membentuk dan memelihara jaringan pemasaran yang telah dimiliki oleh para mitra usaha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pelaku penjualan langsung yang kental dengan karakter gigih dan ulet tentunya kami percaya akan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berinovasi dan beradaptasi melakukan penjualan. Melalui adopsi penggunaan internet dan teknologi informasi, perusahaan penjualan langsung juga dapat terhubung menjadi lebih dekat dengan para mitra usahanya dan membantu para mitra usahanya dalam perencanaan dan untuk memenuhi target penjualan serta mencapai keuntungan yang dijanjikan. Informasi berupa kebijakan perusahaan, program promosi dan pemasaran terbaru maupun bonus atau komisi yang akan diperoleh dapat diakses secara real time sehingga hal tersebut semakin memberikan rasa percaya kepada perusahaan dan meningkatkan loyalitas konsumen maupun mitra usaha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengajak asosiasi beserta pelaku usaha penjualan langsung untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk ikut menjaga roda perekonomian di Indonesia agar terus berputar dengan semakin banyaknya menggandeng produsen dalam negeri untuk memasarkan produknya melalui sistem penjualan langsung. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengapresiasi AP2LI yang telah mempelopori pelaksanaan pameran perusahaan penjualan langsung secara virtual yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan ini merupakan salah satu bukti bahwa para pelaku usaha penjualan langsung mampu memanfaatkan perubahan situasi pasar sebagai peluang sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada semua pihak atas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Direct Selling 4.0 Expo. Kami berharap pameran ini dapat dijadikan momentum bagi perusahaan penjualan langsung untuk semakin memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Terima kasih, salam sukses bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.